Universitas Muhammadiyah atau UM Palopo pertama kalinya menggelar acara wisuda sarjana dan pasca sarjana angkatan ke-6 tahun 2024 selama dua hari, yakni pada tanggal 4 hingga 5 November 2024. Sebanyak 398 wisudawan-wisudawati mengikuti wisuda yang dilaksanakan di Gedung Muhammadiyah Konvenision Center UM Palopo dengan mengikutkan semua orang tua wisudawan-wisudawati dalam acara wisuda tersebut. Berbeda dengan tahun lalu, acara wisuda UM Palopo angkatan ke-6 tahun 2024 ini membiarkan para orang tua wali agar bisa melihat putra-putrinya di wisuda. Guna orang tua wisudawan merasakan kebahagiaan menyaksikan langsung anaknya wisuda, di mana selama ini jika ada acara wisuda orang tua wisudawan hanya menyaksikan dari luar gedung. Para wisudawan-wisudawati yang diwisuda pada tahun ini terdiri dari empat fakultas dan satu pasca sarjana, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Pasca Sarjana Magister Manajemen. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Haji Suwardi M. Anwar dalam sambutannya mengatakan, dari empat fakultas tersebut yang paling banyak diwisuda adalah fakultas ekonomi dengan jumlah wisudawan sebanyak 211 orang. Sementara pada hari kedua selasa 5 November 2024 merupakan gabungan dari Pasca Sarjana, FKIP, Fakultas Kesehatan, serta Fakultas Sains dan Teknologi dengan jumlah wisudawan sebanyak 187 orang. Dan Alhamdulillah mungkin satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang mengikuti ujian tesis atau riset di luar negeri. Sebanyak kurang lebih 80 orang mahasiswa kami ujian di Kelantan, Malaysia. Sekalian yang saya hormati, dalam rangka mengurangi dan menambah mahasiswa kami, mengurangi drop out dan menambah mahasiswa kami, maka kami telah membuat beberapa inovasi-inovasi tentang beasiswa. Di antaranya adalah beasiswa Tafis. Bagi yang mereka tamat 30 juz Al-Quran, itu kita bebaskan SPP di seluruh Fakultas dan Prodi kecuali Farmasi. Kemudian begitu juga kami siapkan beasiswa lasismu. Dan juga Alhamdulillah berkat bantuan dan motivasi dari Bapak Kepala Lembaga Layanan Diktirul 9, Bapak Dr. Andi Lukman, telah juga memberikan kami beasiswa berupa bidik misi atau disebut dengan KIP. Alhamdulillah. Dan ada lagi, sebagai inovasi dalam rangka menyiapkan mahasiswa kami agar supaya tidak keluar dari perguruan tinggi ini hanya karena tidak punya kemampuan membayar SPP. Maka kami siapkan lagi namanya UMP Scholarship. Ini dalam rangka mencegah anak-anak kita yang di tengah perjalanan mereka menimbah pendidikan tidak mampu karena situasi dan lain halnya yang memang sama sekali tidak mampu lagi melanjutkan studi padahal mereka punya potensi untuk lanjut, maka kami siapkan beasiswa untuk itu. Acara wisuda ini juga tidak luput dari rasa haru pada saat Kepala LL Diktirul 9, Andi Lukman, menyumbangkan sebuah lagu dengan ditemani beberapa para wisudawan wisudawati yang ayahandanya telah berpulang ke pangkuan Sanghali. Adapun dalam acara wisuda ini dihadiri oleh Kepala LL Diktirul 9, Pimpinan Muhammadiyah wilayah Sulawesi Selatan dari Kota Makassar, B.J. Wali Kota, para rektor dan ketua perguruan tinggi sekota Palopo, serta pimpinan bank yang merupakan mitra UM Palopo. Putri Carlina menggembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!